sebelum menonton jangan lupa like, share, comment, and subscribe 3, 2, 1, action nah, belum ada orang yang keluar dari Palembang bawa oleh-oleh, saya menyicip dulu ya, pempeknya ya seperti apa rasanya ini ikannya orang nyawa, itu jual pempek ya, banyak orang jawa ya biasanya orang nyawa itu datang kesini kalau gak jual baksa luar biasa kota Palembang busnya lebih sadar melestarikan pempek sepeda daripada pempek KTN nah, ditutup nah, ini ditujang namanya masak halusnya tujak masak halusnya itu seperti ini ya, sambil jongkok sambil jongkok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscriber yang terharma dan viewer yang saya cintai sekarang kita mau real podcast dengan mamang pempek sepeda pempek sepeda ini pempek yang tidak diketahui oleh masyarakat luar kota Palembang tapi sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat kota Palembang dan buat kamu yang penasaran, silahkan tonton abis videonya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada subscriber saya yang terhormat kita sekarang bertemu lagi di acara podcast jalanan The Real Podcast dan sekarang kita lagi ada di depan parkiran dan Palemrenang Lumban Tirta dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penjual pempek dengan bapak siapa pak namanya pak? Pak Sumardi Pak Sumardi Pak Sumardi 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 aja kita mau nanya pak sudah berapa lama bapak jualan pempek sepeda ini? kurang lebih 30 tahun, dari tahun 1989 dari 1989? iya dari 1989 sepeda yang sama pak? sepeda ini lah? iya iya berarti dulunya Pekulana oh Pekulana iya betul sepeda ini tahun 1996 lah 1996 ngambil maksudnya yang jual pempeknya disini dari tahun 1996 khusus pempek sepeda? iya iya kalau boleh tahu pak ini pempek sepeda ini kenapa bisa dinamakan pempek sepeda pak? oh oleh jualannya kan pakai sepeda karena pakai sepeda jadi pempek sepeda iya iya oh gitu nah sekarang kan sudah banyak yang pakai motor pak iya iya tapi sebutannya masih pempek sepeda bukan pempek motor pak? iya iya boleh kemana dulu pakai sepeda karena dulu pakai sepeda nah terus pak biasanya bapak ngambil tempe ini dari mana kemana pak? di sekip di sekip iya berarti dari sekip ke sini pakai sepeda? iya jauh juga pak ya lumayan ya iya lah kurang lebih ada di belakang bulan-bulan pulangnya di? di situ lah kan di situ lah di situ lah oh di daerah sekip itu? di sekip sekip bendung yang kebalik oh di sekip bendung itu pak biasa sehari itu pak habis terus pak dagangannya? seolah habis seolah habis pak dari jam berapa biasanya keluar pak? keluar jam tengah 8 jam setengah 8 jam setengah 8 iya adang kita 2 balik adang jam 2 balik adang jam 2 balik adang sore benar betul lah oh jadi sampai habis baru pulang pak ya? iya kalau nggak habis nggak pulang pak? iya baru pulang lah jam sekitar jam 5 lah balik oh ini harganya pak? berapa? satu PMP ya? dari sana 6 setengah dari sana 6 setengah itu kan 2 ribu oh seribu jadi bapak ada keuntungan 350 pak ya? iya 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 tapi mungkin ada sering yang lebih bayarnya pak ya? iya kadang ada kadang ada atau kadang ada yang minus juga pak? iya kadang ada maksudnya yang nggak bayar jadi ada makan 3 pas bayar 2 gitu? iya adalah kadang adalah ya? tidak 2 pasti ada tapi di ikhlas ini ya? di ikhlas lah kita iya iya ini kita tugasnya ikhlas oh bapak sudah tinggal sama keluarga sendirian atau gimana pak? keluarga lah sudah keluarga sudah anak-anak anak cucu pak ya? itu belum ada anak lah cucu belum ada anak lah oke pak saya mau nyicip dulu pak ya pempeknya ya seperti apa rasanya ini ikannya asli ikan pak ya? ikan oh ini ada variannya ini pempek ada kulit kulit? iya oke coba pak cukanya pak pempek kulit? nah nah gitu kan coba ya ada ikan oh ini kulit ikan asli pak ya? iya selama dari tahun 89 pak? iya pak pernah gak pak pak? sempat berhenti dulu? ya paling berhenti setahun dulu kenapa pak? boleh kita ikan orang rumah kan di Jawa oh orang rumah di Jawa nah nanti kita pulang ke Jawa dulu anak-anak kecil jadi kita pengen ngopel hidup di Jawa tapi rasanya masih lemak di sini oh jadi kemarin itu sempat mau pindah balik lagi ke Jawa akhirnya setahun dua tahun gak betah mau balik lagi ke Palembang pak ya? iya iya akhirnya jual pempek lagi iya iya buat teman-teman yang biasa keluar kota itu kan sering sekali kalau dari Palembang ini bawa oleh-oleh pempek ada pempek Kenti ada pempek Pak Rajen atau pempek yang lainnya lah gitu kan nah sebenernya khas Palembang itu salah satunya ini pempek sepeda belum ada orang yang keluar dari Palembang membawa oleh-oleh pempek sepeda nah pempek sepeda ini juga banyak sebutannya nih ada yang menyebutnya pempek tujah kalau istilah tujah itu gini contohnya nah ditutup nah ini ditujah namanya bahasa halusnya tujah bahasa kasarnya cucuk nah ada lagi yang menyebutnya itu selain pempek tujah pempek jongkok kenapa disebut jongkok karena seperti ini hanya jongkok nah jadi makannya itu seperti ini yang sambil jongkok sambil jongkok jadi tergantung situasi dan kondisi ada yang menyebut pempek sepeda karena pakai sepeda pempek tujah karena ditujah makannya terus ada satu lagi pempek tabuk kenapa pempek tabuk karena ada yang lenjer panjang keras nah itu bisa nabuk makannya itu pempek tabuk sebenarnya nama-nama pempek yang di kota Palembang ini lebih banyak lagi kita kenalnya paling kapal selam pempek telur pempek adaan pempek kerukuk nah ini pempek ini yang harusnya dibawa keluar kota Palembang ini yang harus dilestarikan karena di Palembang ini mamang-mamang yang jual pempek pakai sepeda ini langka sudah kalau perlu mamangnya kita ajak keluar kota untuk jualan di Jakarta malah saya lihat di internet itu sampai ke Paris loh lihat gambarnya sampai ke Paris pempek sepeda mendunia jadi kita sebagai warga kota Palembang harus melestarikan pempek sepeda hidup pempek sepeda Pak hidup ya hidup ya long life pempek sepeda tadi katanya pakai sepeda Pak ya eh eh kenapa nggak beli motor Pak pakai motor biar enak gitu kita bisa mengolahraga olahraga olahraga iya tapi kalau memotor bisa Pak Pak bisa bisa ada motor di rumah Pak ada ada ya berarti memang hobi bersepeda bukan karena nggak mau pakai motor iya motor ada di rumah Pak iya anak-anak sudah berkeluarga semua Pak belum belum ya masih bujang-bujang masih kuliah sih kok kuliah sih kok alhamdulillah berarti ya sudah tamat kuliah sudah tamat kuliah kalau begitu kami terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak karena Bapak ini termasuk orang yang langka menggunakan sepeda berjualan melestarikan salah satu kebudayaan ciri khas tradisional orang Balembang yaitu pempek sepeda semoga Bapak sehat-sehat dan semoga Bapak lancar jualannya tambah banyak aku sehat selalu Pak kami doakan kami hanya bisa membantu doa semuanya semoga Bapak bisa sampai ke depannya sukses lah untuk Bapak dan semoga dengan adanya video ini masyarakat-masyarakat di sekitar kota Balembang khususnya lebih sadar melestarikan pempek sepeda daripada pempek-pempek yang lain lupakan pempek yang lain pilih pempek sepeda pempek sepeda ini sensasi makannya luar biasa bisa sambil nujah bisa sambil jongkok dan bisa sambil nabok pokoknya enak daripada pempek-pempek yang ada masuk-masuk mal gak asik itu gak enak ini yang lebih harus dilestarikan ikon kota Balembang pempek sepeda nah pempek nguna-guna belum tahu kan nanti kita podcast pempek nguna-guna lain kali ya ikutin saya oke Pak terima kasih Pak ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati